Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menyiapkan debat publik antara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bandar Lampung 2024. Rencananya akan dua seri debat kandidat. Debat ini untuk membedah visi misi dan program pembangunan. Ketua KPU Bandar Lampung, Deddy Triadi, debat publik perdana dalam piluakot akan sangat menentukan karena masing-masing pasalon akan diuji kemampuan menjawab persoalan terkini. Debat publik rencananya akan disiarkan oleh televisi lokal kenamaan Kebanggaan Masyarakat Lampung. Agar kualitas, KPU sudah menetapkan lima akademisi sebagai tim perumus debat piluakot Bandar Lampung. Kelima tim perumus debat adalah Prof. Sri Fatimah dan Dr. Fitri Uin Raden Intan serta Dr. Iwan Satriawan, Dr. Sarin Zuhendro, dan Dr. Yus Dianto dari Universitas Lampung. Untuk tema debat dipilih sesuai realitas dan permasalahan kota Bandar Lampung. Kita baru selesai rapat dengan teman-teman karena memang selama ini kan banyak agenda ya. Di KPU Kota di tengah-tengah tahapan seleksi juga. Nah hari ini saya dengan teman-teman komusional fokus untuk menyelesaikan semua tahapan yang ada di KPU Kota Bandar Lampung. Terutama tahapan yang akan kita laksanakan adalah selama masa kampanye itu ada debat kandidat. Debat kandidat kita rencanakan dua kali, itu di bulan Oktober. Tapi kita akan rapat dengan tim perumus. Tim perumus ini rencananya akan kita undang rapat di hari Rabu tanggal 16. Pihaknya meminta agar event organizer dan tim produksi penyiaran menyiapkan peralatan ini sebaik mungkin belajar dari kekurangan penyelenggaraan dari daerah lain. Jenny Pratika Surya melaporkan.